Intro Penganugerahan penghargaan keterbukan informasi yang memberikan layanan informasi terbaik di tingkat pusat maupun daerah Berdasarkan kategori nilai kualifikasi sebanyak 16 badan publik di Provinsi Papua menerima penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2022 Keterbukaan informasi publik ini sangat diperlukan agar informasi dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat Walaupun tidak semua SKPD Provinsi Papua menerima penghargaan ini Tetapi dengan penghargaan ini diharapkan ke depannya ada lebih banyak SKPD di Provinsi Papua yang menerima penghargaan Ya, jadi kan hari ini ada penyerahan penghargaan dari teman-teman komisi Bagaimana penghargaan keterbukaan informasi publik Jadi saya suruh kami sepertinya ada beberapa teman-teman yang terima penghargaan Jadi dari penghargaan yang terima, ini kan belum semua SKPD untuk mendapatkan penghargaan Karena memang di komisi ini, mereka bekerja aksesor yang menerima penghargaan itu Di semua SKPD ini Tadi disampaikan, ada visioner yang disampaikan untuk penyelayan dan sebagainya Mungkin ada SKPD yang selamanya anggap komisi penyelayan informasi itu terlalu penting Hari ini kita sendiri lihat bahwa Jadi arahan dari Pak Kampus Berdiri terkait dengan penyelayan informasi ini Itu sangat penting Terus bahwa Pak Selengan ditahui Sebagai fungsi kontrol kita tidak terbuka Maka ada sesuai terjadi kecurigaan antara masyarakat Bahwa pemerintah tidak terbuka dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan dan negarnya itu Sekali lagi kami berharap dengan Pak Kampus Berdiri Karena Pak Kampus Berdiri Kita sesuai dengan pemerintah ini Kita juga sudah mendapatkan komisi ini melalui pemerintah daerah Jadi kita terlihat apapun informasi yang terjadi di sini Kita menyampaikan saja apapun sehingga Pemerintah tidak dapat dirasakan yang terjadi di pemerintah yang kita sendiri Sesuai undang-undang dasar yang mengatur pentingnya keterbukaan informasi Sehingga dengan adanya beberapa lembaga pengawas terhadap keterbukaan informasi di Papua Dapat memberikan informasi publik pada seluruh masyarakat Sehingga dapat terjadi peningkatan yang baik tentang keterbukaan informasi di Papua Yang pertama saya dari Kementerian Dalam Negeri Saya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman di KI Provinsi Papua Kepada juga teman-teman di Pemda Karena acara ini kami memandang sangat luar biasa dan sangat penting Di mana kita bisa berkumpul Yang saya maksud kita ini pelaku-pelaku yang terlibat dalam keterbukaan informasi publik ini Bisa berkumpul di ruangan ini Kita bisa bertemu, kita bisa saling belajar Dan kita bisa saling berbagi informasi kepada teman-teman yang lain Kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi Tentu perlu ada evaluasi Itu tadi evaluasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di KI Provinsi Papua Yang saya maksud adalah keterbukaan Evaluasi mengenai keterbukaan informasi Kita ketahui bahwa keterbukaan informasi ini diakui di dalam undang-undang dasar kita Tadi saya sampaikan di pasal 28F Kemudian ada undang-undang khusus juga Undang-undang 14 Yang mengatur secara teknis bagaimana keterbukaan informasi publik ini Harus kita lakukan di negara kita ini Nah, ada juga lembaga khusus yang mengelola keterbukaan informasi publik ini Dalam hal ini KI Komisi Informasi Ada di pusat dan ada juga di seluruh provinsi Dan ada juga beberapa provinsi yang sudah menyiapkan KI-KI di kabupaten masing-masing Nah, lembaga inilah yang melakukan tugas-tugas pembinaan Yang melakukan tugas-tugas pengawasan Termasuk evaluasinya Nah, pertemuan ini Ini puncak sebenarnya Dari proses pembinaan Dari proses evaluasi Dari proses pengawasan Mengenai keterbukaan informasi publik di Papua Tadi kita melihat Ada peningkatan jumlah badan publik yang dievaluasi 208 di tahun 2021 455 di tahun 2022 Ini kan ada peningkatan yang luar biasa Lebih dari 50% Ini prestasi menurut EMA saya Dua kali lipat Kemudian Dari hasil evaluasi itu juga Ada apa ya Hasil penilaian yang fluktuatif Saya tidak mengatakan ini baik semua Saya juga tidak mengatakan ini kurang baik semua Tapi ada yang baik Ada yang perlu kita beri perhatian Perlu kita tingkatkan Dalam kategori tadi yang informatif Tahun 2021 hanya 11 Tapi tahun 2022 sudah naik jadi 16 Dengan adanya penghargaan keterbukaan informasi publik ini Dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik Akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sehingga memberikan dampak yang baik Terhadap informasi di Papua Dari kota Jayapura Baik Salomonin Tadimedia Papua News mengabarkan Untuk kategori informasi Oke Jintan Oke Jintan Sampai Jintan ломah Tidak New Terima kasih.